Hai nightcore baterai nightcore ya 2300 mAh ini baterai ori saya belinya udah lama banget sekitar berapa ya lima bulan ada jadi bungkusnya seperti ini ada bungkusnya 2300 mAh 18650 kemudian kok enggak ada ampernya itu maksimumnya berapa gitu Hai kalau enggak salah ini itu maksimum 2 ampere Hai di enggak ada tulisan maksimum ampere yang bisa keluar ya kalau-kalau Sony VCT ini kan ada ya maksimum 30 ampere itu kan ada kalau C4 ini ya VCT4 kalau ini enggak ada ampere yang berbeda dimana dimensinya beda lebih kecil sedikit ya kan bisa dilihat ya lebih kecil dikit gitu kemudian panjangnya juga beda nah jadi kok aneh ya sama-sama 18650 tapi panjangnya beda nah ini kan panjangnya beda kita sama kita bedain sama ya mxj ya nah panjangnya beda besarnya beda bangga ya kan kelihatannya kalau dari mata itu kan beda dikit itu tapi enggak tahu berapa milik beda nah ini dari apa ini 8,4 w h hk4 atau merknya apa sama tetap besaran tetap besaran nitkornya 8,650 yang lain mana udah habis cuma itu nah ini ini baterai bekas laptop ya nah tetap aja beda kan jadi ini lebih panjang sedikit daripada 18650 biasa jadi yang seri nitkor ini kok padahal disini tulisannya 18650 nah kan sama tapi ini lebih panjang sedikit gitu ya nah itu untuk dimensinya nah kemudian kita uji nyala perbandingannya dengan nitkor eh perbandingannya dengan Sony VCT 2100 ini 2100 ini 2300 secara teori pasti menang ini karena beda 200m AH ya beda 200m AH oke kira-kira seperti ini kemudian kita uji coba dengan nitkor LR12 nah bedanya dimana saya merasakan ketika pakai baterai ini ini jadi stabil jadi flat saya ketika senter ini dipakaiin ini ya Sony VCT ini nggak jadi redup ada peredupan jadi saya merasakan peredupannya tapi ketika ini kita pakai disini ini saya nggak merasakan keredupannya jadi nggak seperti nggak meredup jadi peredupan itu hanya di akhir-akhir itu jadi memang nah memang nitkor ini berarti jodohnya di baterai baterai nitkor jadi yang bisa bikin flat dia redup tetap flat di misal ini kan 250 ya 230 kalau nggak 250 berarti 230 di 230 lumens itu tetap bisa flat sampai ke tiga jam lebih nah ketika di VCT ini dulu saya uji coba itu terasa redupnya jadi setelah satu jam itu ada peredupan kemudian setelah dua jam ada ada peredupan peredupan lagi yang terlihat di mata lanjang mata biasa ya Nah ketika pakai baterai ini enggak redup jadi enggak merasa redup gitu loh jadi peredupannya enggak kelihatan di mata biasa Nah kemudian uji coba nyala dengan baterai ini itu kuat 4 jam jadi dengan baterai Sony VCT 2100 mAh 2100 ya beda yang kita uji ini 2300 2100 sama 2300 dengan ini itu kuat selama 4 jam kemudian uji coba itu kita mulai di 16.46 21.17 itu saya melihat masih sangat terang masih flat seperti baru dinyalain nah kemudian saya tinggal pergi tinggal saya tinggal tiduran sebentar nah di 2100 di 2200 pak saya itu melihat lagi oh iya lupa gitu kan di 2200 udah redup banget jadi di jam 10 malam itu udah redup banget padahal bedanya ya lumayan ya saya tiduran setengah jam lebih artinya nah kalau dianggap masih terang di 21.46 maka bisa ke 5 jam karena di 2200 ini redup memang redup banget saya enggak tahu redupnya itu mulai jam berapa anggap aja ini di 22.21.46 artinya ini bisa bertahan selama 5 jam bedanya lumayan kalau pakai ini 4 jam kalau pakai baterai nitcore ini 5 jam bedanya 1 jam lumayan itu padahal bedanya cuma 2100 mAh ya beda 200 mAh nah kalau saya pikir-pikir baterainya itu memang tidak mengeluarkan di 4,2 volt tapi di kemungkinan ya saya tester saya mati masalahnya jadi dia bisa flat itu karena dia tidak mengeluarkan di full 4,2 volt besok saya cek kalau apa itu tester saya udah hidup kita review lagi nah sementara sementara hasil dari ujinya lah itu bedanya sekitar 1 jam padahal cuma beda 2200 mAh ya oke hasil uji sementara seperti itu nah kenapa seperti itu nanti akan kita uji lagi kalau tester saya hidup saya belikan baterainya baterainya habis masalahnya oke ya atau saya kita coba pakai baterai yang baru saya charge ini barusan saya charge ya ini harusnya 4,2 volt hasilnya di sini berapa nah ini enggak bikin pusing ini nah ini 22 volt ini enggak waktu tester saya perlu ganti tester ini kelihatannya nah hahaha warna jelas baterainya habis oke kesimpulan sementara seperti itu terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih